Intro Pagi-pagi makan kismis, kismis pula rasanya manis Murahkanlah senyumanmu yang manis, senyuman manis di hari Kamis Assalamualaikum bersama saya lagi Irasyun Irham di Warta Berita Pagi ini Bersamaan 19 Mei 2022 di Sabah Hits Online TV Kita teruskan ke tajuk utama Ketua Menteri menyerahkan gerantana untuk dua perkampungan Pembinaan laluan lencongan ditutup sementara waktu Pas Sabah akan bertanding di PRU 15 Beberapa pasar raya di sekitar bandar raya kota Kinabalu ini Serta daerah yang berhampiran Mula menghadkan pembelian tepung gandum Hanya dua paket saja bagi setiap pembeli Menurut sumber tindakan itu difahamkan bertujuan memastikan Pengguna tidak membeli dalam kontiti jumlah yang banyak Supaya lebih ramai lagi pengguna berpeluang untuk mendapatkan bekalan Dijauan di sebuah pasar raya di Putatan Mendapati hat pendian dua paket tepung gandum Bagi setiap pembeli dilaksanakan bermula pada kemarin Dan jumlah tepung gandum yang boleh didapati juga kelihatan sedikit Selain hanya satu atau dua jenama Dijual berbanding lebih daripada itu sebelum ini Pemantul Menteri Kerja Raya Sabah Merangkap adun N40 Bingkor yang berhormat Dato' Robert Tawik Dalam menghadiri ke Majlis Sambutan Aidilfitri Pesta Kamatan dan Pesaraan Kakitangan Jabatan Kerja Raya Keningau Yang bertepat di pekarangan pejabat itu di sini pada kemarin Alih-alih parti liberal demokratik perlu mengutarakan pendapat Serta canangan daripada akar ummi kepada kepimpinan pusat Dalam usaha mewujudkan satu pelan lebih komprehensif Rakyat di negeri ini perlu mengubah minda masing-masing Agar memberikan sokongan kepada parti tempatan Untuk satu tempoh masa panjang demi kebaikan sabah Presiden LDP Dato' Chin Su Pin berkata LDP tidak pernah berhenti memperjuangkan kepentingan sabah Dan mahu memastikan hak negeri ini dikembalikan kepada rakyatnya Beliau turut menegaskan agar rakyat sabah memberikan sokongan kepada LDP Yang merupakan parti tempatan serta komited mendengar dan memperjuangkan aspirasi rakyat Dan beliau meminta semua alinya untuk menyampaikan aspirasi serta objektif parti Kepada akar ummi masing-masing Agar mereka boleh bekerjasama memperjuangkan hak rakyat sabah Kerajaan negeri telah meluluskan untuk memberi geran tanah kepada dua perkampungan di kawasan Tanjung Batu Yaitu Kampung Meraya Pasir Putih dan Kampung Tanjung Batu Laut Tawau di Siniban kemarin Dengan pemberian geran tanah ini rakyat yang tinggal di perkampungan itu tidak lagi berasa bimbang Kerana ini telah dijadikan sebagai tanah risap kampung Yang amat berumahat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Palimah Haji 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 Nur Telah menyerahkan warta kampung itu kepada Presiden Majlis Pembendaran Tawau Joseph Pang semasa sempena Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Sabah Softwoods berhad di Pasir Putih Kembali selepas ini Hai kepada yang berbakat di luar sana Kami di Sabah Haji Kini sedang mencari seorang penyampai berita Yang fasih berbahasa Melayu Berminat dalam bidang kewartawanan Selahkan bakat anda di Sabah Haji Online TV Mungkin anda adalah yang kami cari Untuk mengubah lanjut Boleh mengumpulkan kami terus ke nomor yang terdera Jangan malu Jangan segan Tunjukkan bakat sebenar anda Saya Rabi Kalibau Sabah Haji Online TV 994 juta telah dirampas Masih betul-betul bagi nilai penyelesaian Isu kebatangan tanpa isu JKR Selamat datang kembali Kerja-kerja pembinaan laluan lencongan di Kilometer 19.2 Jalan Kilumengalat-Geranau Yang ditutup akibat jalan runtuh Akan dilaksanakan pada hari ini Pihak JKR akan meminat satu laluan lencongan Sementara untuk semua jenis kenderaan dan kerja-kerja itu Dijangka mengambil masa beberapa hari untuk siap Serta kerja penyesaian jangka panjang juga sedang Yang diat dirancang Pembantu Menteri Pelancongan Keberayaan dan Alam Sekitar Datu Jonisten Bangkuai yang juga Ali Dewan Undangan Negeri Kiulu Telah melawat lokasi jalan runtuh itu Pada kemarin bagi meninjau Kerosakan Pihaknya memaklumkan kepada pengarah JKR dan jurutera daerah sebaik saja Menyimpan maklumat kejadian tanah runtuh tersebut Dan beliau ingin mengucapkan ribuan terima kasih Atas tindakan pantas Pihak JKR untuk menutup segera jalan bagi menilakan Sebarang kejadian yang tidak diingini Sumangan sebanyak RM40,000 kepada dua buah masjid dan mahat tafis Telah disampaikan kepada Masjid Al-Muhajirin, Kampung Indra Sabah Menyimpan sumangan sebanyak RM20,000 Manakala Masjid Sri Ranggu dan Mahat tafis Ibnu Abbas Kampung Blok 31 masing-masing menyimpan RM10,000 Hal ini bertujuan untuk memastikan Keperluan pusat-pusat keanggamaan Mencukupi dan rakyat dapat menerikan ibadah dengan selesa Ali Dewan Undangan Negeri Apas, Datu Nizam Abu Bakar Titingan berkata Sumangan itu adalah peruntukan adun Apas Untuk membantu operasi ketiga-tiga pusat tersebut Sebagai pemimpin di daerah itu Beliau harus bertanggung jawab Untuk membantu serba sedikit pengurusan operasi pusat agama Yang memerlukan terutamanya di kawasan Apas Kembali serpas ini Hai kepada yang berbakat di luar sana Kami di Sabah Hits kini sedang mencari seorang penyampai berita Yang pasti berbahasa Melayu Berminat dalam bidang kewartawanan Selahkan bakat anda di Sabah Hits Online TV Mungkin anda adalah yang kami cari Untuk mengumpulkan lanjut Boleh mengumpulkan kami terus ke nombor yang terdera Jangan malu, jangan segan Tunjukkan bakat sebenar anda Saya Rabi Kali Baw Sama Hits Online TV 994 juta telah dirampas Masih pertolongan bagi mulai Kemudian isu terbatang di tanpa izi Bertemu kembali Setiausaha Pas Sabah Datu Ali Akbar Gulasan Menyatakan bakal bertanding dalam pilihan raya umum ke-15 Pada akan datang Belum menyatakan pihaknya yakin Akan diberikan kerusi selain mampu menangi kawasan Yang akan ditanggiri dalam BRU-15 Difahamkan Pas Sabah kini berada di peringkat akhir Untuk menentukan calon yang bakal bertanding Tambahnya mengulas lanjut berkaitan status Pas Sabah Di dalam gabungan rakyat Sabah Belum memakumkan pihaknya masih berpegang Kepada perjanjian persepahaman Yang sudah ditandatangani pada tahun 2020 Dan setakat ini tidak sebarang perubahan Dimelakumkan kepada pihaknya Baiklah, sekian dulu edisi pagi untuk hari ini Saya Rish Nereham melaporkan berita terkini Di Sabah Hits Online TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!